6 itu garis pengaruh ya, atau kalau di buku namanya influence line ya. Ilustrasinya begini, misalnya saya punya balok di atas 2 perempuan sejaya. Ini apalah jembatan begitu atau sesuatu balok melengkahi daerah tertentu. Lalu ada beban yang bekerja padanya misalnya berapa lah, 500 Newton gitu ya. Berat satu orang yang menyeberangi struktur ini dari A sampai B, beratnya 500 Newton. Ya karena dia menyeberang, dia bisa dari A sampai B posisinya. Jadi posisi gaya ini bisa di mana saja. Nah, kita tertarik untuk mencari tahu kalau di A ini ada reaksi vertikal A, di B itu ada reaksi vertikal B, kira-kira berapa besar reaksi di A maksimum selama orang ini yang beratnya 500 Newton ini berjalan dari A sampai B. Maksimumnya berapa reaksi di A. Karena kalau nanti kita mulai mendesain misalnya, kita hanya tertarik dengan nilai-nilai maksimum ya. Kalau yang maksimumnya sudah kuat misalnya, ya yang lebih rendah dari itu pasti aman. Jadi kita ingin tahu nih, maksimumnya sama dengan berapa nih. Kalau orang ini boleh berada di mana saja, di A, di kanannya di K terus, sampai nyebrang sampai B lagi. Berapa maksimum reaksi di A? Kira-kira. Berapa? Saya ingin jawaban ya, kalau yang begini. Karena nanti gambar-gambarnya mirip dengan yang lalu, kalau konsepnya tidak dipahami, bisa campur-campur nanti. Kira-kira kalau gayanya seperti ini, 500 boleh ada di mana saja, 500 Newton. Reaksi di A ini maksimum berapa? 500, Pak. 500 Newton. Kapan itu? Ketika gaya-nya di reaksinya, Pak. Ketika gaya ini persis di... Persis di tumpuan ini. Jadi waktu si orang ini yang beratnya 500 Newton ini persis menginjak titik A, di A reaksinya 500 Newton. B berapa maksimumnya? Sama lah ya maksudnya. Maksimum di B juga 500 Newton. Terjadinya bukan saat ini, tapi saat dia jalan terus sampai ke sana. Ini udah nggak ada. 500 Newton-nya ada di sini. Begitu. Jadi reaksi di B maksimum pun 500 Newton. Nah itu baru reaksi. Kalau pertanyaannya misalnya di sini ada titik C. C itu saya kasih jarak lah biar lebih mudah menghitungnya. Misalnya ini 2 meter, ini 3 meter. Di titik C ini nanti akan ada momen nih. Jadi kalau kita potong titik C. Ini A-nya. Di sini ada semua sih sebenarnya. Tapi misalnya saya tertarik hanya momen saja. Gesernya saya gambarkan aja untuk lengkapan. Nah nilai momen lentur dan geser ini di titik C misalnya. PC dan MC. Juga akan berubah-ubah. Tergantung dari posisi si orang yang 500 Newton ini beratnya. Nah kalau ini yang ditanya berapa maksimumnya? MC max-nya sama dengan berapa? Misalnya. Sudah tidak semudah yang tadi kita mencarinya ya. Harus dianalisis dulu. Dihitung dulu semua reaksinya berapa, posisinya di mana dan sebagainya. Nah ini semua nanti berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai garis pengaruh. Nah bagaimana mencarinya mestinya kalau begini? Ini jawabannya memang tidak akan muncul langsung ya. Enggak seperti ini yang kalau bebannya 500 reaksi di A 500 pas di sini. Reaksi di B juga 500 kalau bebannya pas di sini. Kalau mencari MC maksimum artinya momen di C. Kalau orang yang beratnya 500 Newton ini bisa berada di sini, di sebelahnya, di situ, di situ, di situ, seterusnya. Dan sampai di B. Berapa maksimum di sini? Saya juga kalau ditanya begini enggak akan tahu angkanya langsung. Tapi kita ingin mencari, membuat kira-kira langkah kerjanya seperti apa kalau begitu. Untuk mendapatkan nilai gaya dalam maksimum akibat beban yang posisinya bisa di mana saja. Nah kalau kayak begitu apa yang kita lakukan mestinya? Kalau beban itu posisinya ada di mana saja, bagaimana kita menggambarkan free body-nya yang benar? Ini AB tadi ya. Jaraknya 5 meter, C-nya saya, ya C-nya sekalian digambar dah. C-nya ada di sini. 2 meter, 3 meter. Kalau gaya yang 500 kilonewton ini boleh berada di mana saja, bagaimana sebaiknya menggambarkannya? Ada yang punya ide? Nih, saya taruh di sini. 500 Newton. Tapi dia sebenarnya boleh di mana saja nih. Tidak hanya 1 meter, 1 setengah, 0,3, berapapun boleh. Bagaimana cara yang paling mudah untuk menggambarkannya? Atau begini, atau gambarnya begini seperti ini. Terus jarak ini dari A untuk mendapatkan nilai maksimum ini, jarak ini boleh bervariasi. Dari 0, kalau 0 persis di sini, kalau ujung sini nilainya 5, kalau di C nilainya 2, kalau di tempat lain ya nilainya angka yang lain. Artinya jarak ini harus kita buat, dibuat bagaimana? Harus dibuat? Ini saya serasa, ini sendiri aja ya. Dibuat berapa angkanya? Nilainya saat ini? Variable Pak. Dibuat variable, kalau variable begitu hurufnya enaknya X gitu ya. X aja Pak. Nah, dengan variable X, di mana kalau seperti ini, jarak A ke B nya 5, artinya X nya boleh bergerak dari 0 sampai 5 meter. Kita bisa gambarkan freeboard yang lain, R A nya ya. Ini R B nya begitu. Nah, kita bisa gunakan keseimbangan sekarang. Jadi, ini free body nya sudah lengkap. Jadi, kalau saya hitung sigma momen ke B misalnya, sama dengan 0. Ada R A kali 5, 5 R A. Ini momennya negatif, dikurangi 500 kali jaraknya ke B. Jarak gaya 500 ini ke B adalah, ini 5 meter, ini X. Jadi, 5 dikurangi X, begitu ya. Jadi, 5 kali R A, itu momen dari gaya R A. Jadi, titik B dikurangi 500 kali jaraknya 5 kurang X, sama dengan 0. Ini kalau saya selesaikan, saya akan dapatkan R A sama dengan, ini pindah ke sana jadi 500, bagi 5, eh 500 kali 5, bagi 5 lagi jadi 100. Eh, jadi 500, maaf. 500, ini tanda ditambah jadi kurang. 500 bagi 5, 100 X ya. Nah, begini ya. Jadi, kalau posisi gaya yang 500 Newton ini bervariasi, dengan X yang bisa nilainya 0, sampai dengan 5, bahkan reaksi di A nya juga bervariasi. Nilainya 500 kurang 100 X, X nya mengikuti yang tadi. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa dapatkan nih, jawaban dari pertanyaan yang tadi. Walaupun ini secara intuitif, sudah bisa dijawab. R A nya maksimum 500. Tapi, kalaupun Anda belum tahu maksimumnya berapa, lihatnya di sini saja. 500 kurang 100 X, ini kan linear ya. Jadi, kalau linear Anda nggak perlu turunkan terus samakan dengan 0 untuk mendapatkan maksimumnya. Kalau linear, maksimumnya pasti kalau nggak di ujung yang satu, di ujung yang lain. Masukkan aja X nya sama dengan 0, sama masukin X nya sama dengan 5, salah satunya pasti maksimum. Jadi, kalau X nya sama dengan 0, R A nya jadi 500. Kalau X nya sama dengan 5, R A nya malah jadi 0. Jadi, maksimumnya 500. Nah, selanjutnya, dengan keseimbangan gaya-gaya vertikal, saya bisa tuliskan R A tambah R B kurangi 500. 500 sama dengan 0, jadi R B nya 500 dikurangi R A. 500 kurang R A, R A nya sendiri 500 kurang 100 X, jadi 500 dikurangi ini. 500 kurang 100 habis, ini kurang dengan kurang jadi positif, jadi 100 X. Nah, R B nya 100 X, di mana X nya boleh dari 0 sampai 5, ini linear, jadi kita tinggal masukkan ujung-ujungnya saja, 100 kali 0, R B nya 0. Kalau X nya pas 5, 100 kali 5, R B nya 500. Jadi, 500 ini yang paling maksimum. Nah, selanjutnya, kalau mencari momen, ya tinggal dibuat saja potongan. Dibuat saja potongan di C itu. Karena tadi kita kan inginnya cari tahu momen di C itu maksimumnya berapa, kalau gayanya boleh bervariasi. Kita buat potongan di C. Ada VC. Ya, biar lengkap ada NC, boleh saja sih, NC nya nanti akan bernilai 0. Dan MC, begini. VC, NC, NC. Lalu ada R A. Bagaimana dengan gaya yang 500 ini? Di mana kita gambarkan? Kalau saya gambarkan di sini. Ini 500. Dan ini X. Ini X nya berlaku dari 0 sampai berapa? Untuk free body ini. Ini gaya 500 Newton nya saya gambarkan di sini. Jaraknya X dari pinggir jadi sama seperti yang tadi. Sama. Nah, untuk gambar free body yang seperti ini. Ini jaraknya 2 meter ya. Dari A ke C ini 2 meter. Untuk gambar free body yang seperti ini, X nya hanya berlaku dari 0 sampai 2 meter. Kenapa tidak sampai 5 meter? Karena kalau lewat dari 2 meter, gambar free body nya tidak begini lagi. Gambar free body nya tinggal yang ini saja. Ini gambarnya persis sama. R A nya sih tetap ada. V C, V C, V C, N C, dan M C nya tetap ada. Tapi gaya yang 500 nya sudah tidak kelihatan di sini. Jadi kalau X nya antara 2 dan 5 meter, gambar free body nya yang ini. Ini untuk 0 sampai 2 meter. Jadi ada 2 free body yang harus kita analisis. Ini bukan pilihan kiri atau kanan ya. Pilihan kiri atau kanannya tetap berlaku. Untuk 0 sampai 2 Anda bisa gambarkan yang ini. Atau gambarkan yang sebelah kanan. Dimana kalau di kanan yang kelihatan adalah titik C, tumpuan B. Tapi gaya 500 nya tidak kelihatan. Kalau yang di sini pilih yang kanan. Kalau ini pilih yang kanan, yang kelihatan titik potongan C sampai B. Terus ada gaya sebesar 500 nya. Jadi antara ini dan sebelahnya tetap itu berupa pilihan. Tapi antara ini dan ini harus dilakukan dua-duanya. Karena yang ini berlakunya baru sampai 2 meter. Yang ini 2 sampai 5. Jadi masing-masing harus kita terapkan. Karena kita misalnya hanya mencari MC maksimum. Ini untuk ilustrasi saja. Kita langsung saja nge-mill moment misalnya. Untuk yang di atas ini sigma MC sama dengan 0. Ada RA kali 2. 2RA. Terus ini dikurangi 500. Kali 2 kurang X. Sama dengan 0. 500 kali 2 kurang X sama dengan 0. Jadi ada MC nya maaf. Ini harus nyambung menurutnya. Ini tadi kurang 500. Kali 2 kurang X. MC nya berlawanan. Kurang MC. Sama dengan 0. MC nya sama dengan pindah ke sana. 2RA. RA nya sendiri sudah dapat. Tadi 500 kurang 100 X. Jadi 2RA itu 1000. Kurangi 200 X. Ini 1000 juga ditambah 500 X gitu ya. Jadi MC nya 1000 nya habis. Min 200 tambah 500 jadi 300 X. Jadi MC nya 300 X. Artinya pada saat X sama dengan 0. Momen di C itu nilainya 0. Karena ini linear. Tinggal cari ujung yang satunya. Pada saat X sama dengan 2 meter. Jadi persis di C. Gayanya. Momen di C nya 600 Nm. Jadi sejauh ini kalau maksimumnya. Selama gayanya dari 0 sampai. Dari A sampai C ini. Maksimumnya 600 Nm. Untuk yang bawah ini. Ini untuk yang atas ya. Untuk yang bawah kita bisa lakukan hal yang sama. Sigma MC sama dengan 0. Nah di gambar yang ini hanya ada RA. Kali 2. Tidak ada gaya 500 nya. Jadi bagian yang ini tidak ada di bawah. Dikurangi MC. Dikurangi MC yang ini. Sama dengan 0. Jadi MC nya 2RA saja. RA nya sendiri itu. 500 kurang 100 X. Jadi 2RA 1000 dikurangi 200 X. Ini juga linear. Jadi kalau linear. Kalau mau cari maksimum tinggal cek di ujung-ujungnya saja. Kalau X sama dengan 2. 1000 kurangi 200 kali 2. 1000 kurang 400. 600 juga nilainya. Sama. Tadi juga 600 waktu X sama dengan 2 di sini. Kalau X sama dengan 5. Masuk ke sini jadi 1000. Jadi momennya 0. Jadi nilai momen lentur di C. Itu berubah dari 0 sampai 600. saat gayanya bergerak dari 600 saat gayanya bergerak dari A sampai C. Kemudian turun lagi dari 600 sampai 0 lagi saat bebannya bergerak dari C ke B sana. Jadi maksimumnya adalah 600 Nm pada saat X sama dengan 2. Nah di bug ini idenya seperti itu. Kita ingin mencari maksimum menggunakan fungsi-fungsi seperti ini dan penggambarannya. Nah penggambaran dari fungsi ini yang kita sebut sebagai garis pengaruh nanti. Terima kasih. Terima kasih.